Pembunuh Misterius Jilid 1 Waktu itu adalah suatu malam buta yang sangat sunyi, penuh dengan mega, menutupi bintang dan bulan yang akan muncul. Angin kencang, hujan turun dengan derasnya, kilat menyambar, guntur menggelegar, semuanya ini membentuk suatu suasana yang sangat menyeramkan. Suatu suitan panjang yang menyeramkan, tergabung di dalam gemuruhnya hujan dan guntur yang sedang berbunyi, bergema ke seluruh tanah lapang dan padang rumput yang sunyi-senyap. Sebuah bayangan berkelebat di antara hujan yang deras, melayang dengan cepatnya pada jalan besar yang sunyi-senyap, air hujan dan lumpur beterbangan yang menyebabkan jubah panjangnya basah kujuk dan kotor. Sebuah sinar kilat menyambar, memecahkan suasana yang gelap gulita, menyinari pada keringat dan air hujan yang tergabung menjadi satu pada wajahnya, pakaiannya yang rajin perlenteh, wajahnya yang tampan, dan sebilah pedang yang dipegang pada tangannya, beserta gerak-gerik dan sikapnya yang cemas dan tergesa-gesa, kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres. Sekonyong, terdengar beberapa suara bentrokan keras, di antara angin kencang dan hujan yang deras itu, muncul tiga buah bayangan manusia, yang berlari ke arah orang berjubah panjang itu, dan menghalang jalan perginya. Ketiga orang itu memakai pakaian yang serupa semuanya, seluruh tubuhnya dibungkus oleh pakaian ketat yang berwarna hitam, kepalanya dibungkus oleh kayu hitam yang sangat rapat hanya tertampak kedua matanya saja. Di antara ketiga orang itu, mendadak melayangkan telapak tangannya melancarkan serangan, angin pukulan yang dingin dan keras, di antara air hujan yang sedang turun dengan derasnya, membentuk suatu lubang yang sebesar belasan cun. Tangan kiri orang berjubah panjang itu melancarkan satu serangan pula, dengan sangat cepat membentuk satu langkaran di depan dadanya, dan didorongkan keluar, sedang pada mulutnya dengan nyaring membentak. Kalian dengan kain hitam semacam itu menutupi wajah asli kalian, dan menyembunyikan asal-usulnya dapat dihitung sebagai pendekar macam apa titik. Suara bentakannya belum selesai diucapkan, dua buah tenaga pukulan yang sangat dasyat telah berbentur menjadi satu. Luakang dari orang berjubah panjang itu agaknya bukan tandingannya, tubuhnya terdesak mundur sebanyak dua langkah ke belakang. Terdengar orang berpakaian hitam di ujung kanannya dengan dingin berkata, Lima telaga empat lautan, batkan seluruh penjuru dunia ini setiap orang di dalam dunia kangong, semuanya telah mempunyai niat untuk membunuh mati kau. Orang berpakaian hitam yang berdiri di sebelah kirinya berbatuk-batuk sebentar, kemudian ujarnya pula. Lihatlah dihadapmu telah penuh dengan orang yang mengepung dirimu, jangan dikata tubuhmu terdiri dari darah dan daging, sekalipun terbuat dari besi ataupun baja sekalipun, juga sukar bagimu untuk menghindarkan diri dari kerubutan jago berkepandaian tinggi dari seluruh bulim. Orang berpakaian hitam yang berdiri di tengah itu dengan suara mendalam ujarnya pula. Ini adalah kesempatan yang terakhir bagimu, kau boleh memilih sesuka hatimu di antara dua jalan yakni antara jalan kehidupan dan jalan kematian. Pada saat mereka bercakap itulah, di antara curahnya hujan yang sangat deras berkelebat puluhan orang berbaju hitam, Mereka pun dengan menggunakan kain hitam mengerubungi kepalanya, bersama datang mendekat dan mengepung rapat orang berjubah panjang itu. Terdengar suara seorang yang agaknya berasal dari seorang yang telah lanjut usianya, ujarnya. Nyawa dari seseorang adalah sesuatu yang begitu berharganya. Kikalau hanya karena sesuatu benda yang tidak berwujud harus memilih jalan kematian bagi dirinya bukankah terlalu sayang sekali. Suara ini meskipun diucapkan tidak keras, tetapi terdengar sangat terang dan bertenaga, setiap perkataan yang diucapkan dapat didengar masuk ke dalam telinga dengan sangat jelas sekali. Pandangan orang berjubah panjang itu menyapu keadaan sekitarnya, memandang sekejap setiap orang berbaju hitam yang mengepungnya, dengan nada yang gagah sekali ujarnya. Kejayaan dan ketenaran nenek mojangku, bagaimana dapat musnah di tanganku, seorang lelaki sejati, waktu hidup dapat bergembira, mengapa waktu mati harus takut? Terdengar suara seorang perempuan yang halus dan lembut memotong ucapannya, ujarnya. Engkau masih mempunyai ibu pun masih mempunyai istri, apalagi pada saat ini adalah waktu masa mudamu, kau dengan demikian memandang ringan akan kematian, bukankah terlalu tidak berharga? Terdengar suara lain yang kasar dan berangasan, dengan kasar melanjutkan perkataan si perempuan. Orang semacam ini mati pun tidak berharga, buat apa harus membuang banyak tenaga untuk berbicara dengan dia. Tubuhnya menubruk maju, sedang kepalanya melancarkan satu kali serangan mengarah orang berjubah panjang itu. Orang berjubah panjang itu mengesarkan tubuhnya dua langkah ke samping, tangan kirinya dengan menggunakan jurus Lien Chien Si Hang atau angin barat menggulung bambu menyabet keluar, sedang pada mulutnya dengan dingin ujarnya. Kalau dilihat dari Kero melancarkan serangan dan gerakan kakimu, kalau tak salah kau tentunya adalah anak murid dari perguruan Chiet Shoujen. Lelaki kasar yang melancarkan serangan itu bagaikan karena sepatah kata dari orang berjubah panjang itu yang berhasil memecahkan penyamarannya tanpa terasa. Ia menjadi tertegun, sedang gerakan pukulannya pun menjadi agak terlambat. Orang berjubah panjang itu meskipun sedang berbicara, tetapi tangan kiri yang sedang melancarkan serangan itu tetap cepat bagaikan kilat. Pada saat lelaki kasar itu melancarkan pukulan, segera bahu kanannya terkena sambaran ujung jarinya, yang mengakibatkan tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang. Terdengar tertawa dingin yang sangat menyeramkan dari paling ujung kiri, seorang berpakaian hitam yang kurus kecil, melayangkan tubuhnya, dengan menggunakan jurus Suhwe Engger Gau Sien atau tangan bergoyang melenyapkan lima duga menepuk punggung orang berjubah panjang itu. Orang berjubah panjang itu dengan cepat memutarkan tubuhnya setengah lingkaran pedang panjang pada tangan kanannya segera membalik dan menyambar, di tengah hujan dan angin yang kencang itu terlihat berkelebatnya sinar yang terang dengan mendatar mengancam bahu kanannya. Orang berbaju hitam yang kecil itu dengan gusar bentaknya. Bangsat, engkau berani melawan aku tanda seru. Tanda petik. Di antara suara bentakan itu, ia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya, sedang telapak kirinya dengan menggunakan jurus Wee Pajong Cong Atu dengan alat membentur genta, menyerang babu kanannya. Dalam hati orang berjubah panjang itu agaknya mempunyai banyak sekali pikiran, dan tidak menginginkan untuk melukai pihak lawan, ujung pedangnya segera diputar, terlihat serentetan sinar pedang yang melindungi seluruh tubuhnya, dengan angker ujarnya. Jika dilihat dari gerakan serangan tadi, kekuatannya sangat hebat pun dapat berubah lemas keras menurut kehendak hatinya, kalau tak salah saudara berasal dari daerah santong keresidenan cawot syohu, sincien atau sit pukulan sakti, luping, luciampuwe. Titik. Mendengar perkataan itu orang berbaju hitam yang kurus kecil itu. Tanpa sadar telah mundur ke belakang, berdiam diri tak bercakap lagi. Orang berjubah panjang itu menghadap langit tertawa panjang ujarnya dengan nada nyaring. Saudara sekalian, sekalipun tidak menginginkan berhadapan muka daagan aku dengan wajah yang asli, tetapi Chai Hei percaya, saudara tentunya adalah orang yang mempunyai nama dan kedudukan yang berarti di dalam dunia Kango pada saat ini. Ucapannya belum selesai diucapkan, sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat menerjang maju ke depan, bersamaan dengan tubuhnya yang menerjang maju itu terlihat berkelebatnya dua buah sinar yang sangat dingin, mengancam dua buah jalan darah terpenting pada tubuh orang berjubah panjang itu. Dengan cepat orang berjubah panjang itu mengangkat pedang panjangnya, dengan menggunakan jurus tiat suhien hoa atau pohon besi bunga perak di antara berberkelebatnya sinar pedang, terdengar suara besi yang saling berbentur sama lain dan percikan bunga api, terlihat sepasang senjata pankoan pik di tangan orang berjubah hitam itu dengan keras terpental ke samping. Orang berjubah hitam itu nampak serangannya tak mencapai pada sasaran, sepasang senjata pankoan piknya segera berubah, pik pada tangan kirinya melancarkan jurus hang hoan tin suh atau burung hang menggunakan kepala, pada saat pergelangan tangannya bergetar, terlihat tiga titik sinar yang menyilaukan mata, menotok tiga buah jalan darah penting di depan dada orang berjubah panjang itu, sedang pik pada tangan kanannya dengan jurus kui ong tin hun atau raja setan mencabut nyawa, menerjang jalan darah tan tin suh pada lambungnya. Gerakan pedang orang berjubah panjang itu makin lama makin cepat, dengan menggunakan jurus pet fung ho i e atau delapan penjuru hujan angin membentuk satu lingkaran sinar pedang yang menutup seluruh jalan darahnya, sedang tubuhnya dengan cepat mundur dua langkah ke belakang. Orang berbaju hitam itu dengan dingin mendengus, tubuhnya bergerak maju lagi melancarkan serangan, sepasang pitnya melancarkan serangan berantai dalam sekejap saja telah melancarkan lima kali serangan. Orang berjubah panjang itu memutar pedangnya bagaikan angin taufan, seluruh tubuhnya dari atas hingga ke bawah terlindung oleh sinar pedang, sekalipun sepasang pit orang berbaju hitam itu melancarkan serangan bagaikan curahnya hujan, tetapi tetap sukar baginya untuk mendapatkan lubang kelemahan pada tubuhnya. Hujan masih turun dengan derasnya, angin dingin bertiup dengan kencang, di tengah hujan yang makin menghebat itu hanya terlihat berkelebatnya sinar pedang dan sinar sepasang panko anpit yang saling menyambar. Sepasang panko anpit orang berbaju hitam itu terus menerus melancarkan serangan, dengan dipadukan gerakan tubuhnya yang menyerupai mengalirnya air di sungai dan berjalannya mega di langit memperhebat serangannya, dalam waktu singkat telah melakukan enam tujuh belas kali serangan. Tampak hawa pedang yang dikerahkan orang berjubah panjang itu meliputi seluruh tubuhnya, bagi yang mengerti akan rahasia dalam ilmu silat, meskipun kelihatannya orang berjubah panjang itu hanya bertahan saja, tetapi ternyata telah menutup dengan rapatnya seluruh tubuh dan jalan darahnya, Sekalipun sepasang panko anpit orang berpakaian hitam itu menggunakan jurus yang amat aneh, tetapi setiap kali selalu tak berhasil menerjang pecah gerakan dan hawa pedang yang demikian rapatnya itu. Ketika orang berbaju hitam itu genap melancarkan 20 jurus, sekonyong-konyong orang berjubah panjang itu balikan pedangnya balas menyerang, berturut melancarkan dua kali serangan, Setiap gerakannya dilancarkan dengan sangat ganas, mendesak orang berbaju hitam itu mundur ke belakang dua langkah. Setelah itu dia menghentikan serangannya dan ujarnya. Penggunaan sepasang panko anpit saudara sangat aneh dan hebat, pun memiliki banyak sekali perubahan sedang serangannya pun mantap, bukankah saudara adalah jago berkepandayan tinggi dari perguruan lesen bun? Orang berbaju hitam yang menggunakan sepasang pankain pik itu tak mengucapkan sepatah kata pun, sambil membalikan tubuhnya ia berjalan pergi. Terdengar pula suara yang sangat serak dan kasar membentak. Terimalah bacokanku ini. Bagaikan kilat berkelebat sebuah sinar golok, sebilah golok yang besar dan besar membacok dengan hebatnya. Kekuatan dari orang itu sungguh mengagurnkan sekali, begitu goloknya dibacokan segera timbul angin yang menderu-deru. Orang berjubah panjang itu dengan gesit menyingkir, sedang pedangnya menyambar kemudian dikebatkan tiga cun ke samping kanannya. Orang itu nampak goloknya tidak mencapai pada sasarannya, pergelangan tangannya ditekuk dan menarik ke dalam goloknya, gerakan goloknya dari tegak dirubah menjadi mendatar, menyambar pinggang pihak lawannya. Pada saat orang berjubah panjang menyingkir ke samping tadi, ia telah melihat dengan jelas keadaan sebelah kanannya itu, tampak pada tempat itu berdiri empat orang berbaju hitam yang jaraknya tak lebih dari tiga kaki, jika dirinya menyingkir sekali lagi, sudah pasti akan menubruk. Beberapa orang itu, melihat keadaan yang sangat mendesak itu dia tak dapat lagi selalu mengalah, terpaksa pedangnya ditekuk dan melancarkan serangan dengan menggunakan jurus wantai banyun atau angin menyambar mengaduk mega, pedangnya membentuk tiga buah sinar pedang mengancam tiga buah jalan darah pentingnya dan balas mencecer pihak musuh. Serangan pedang kali ini dilakukan sangat cepat sekali, sinar pedang yang menyambar sekeliling tubuhnya memaksa orang berbaju hitam itu mau tak mau harus menarik kembali goloknya dan mundur ke belakang, sebab sekalipun goloknya itu mungkin berhasil membacok mati orang berjubah panjang itu, tetapi sinar pedang yang menyambar di sekeliling tubuhnya, dapat pula melukai jalan darah terpenting pada tubuhnya. Dengan demikian hal ini sudah jelas merupakan pertempuran mengadu jiwa, di mana keduanya akan mengalami kerugian sudah barang tentu orang berbaju hitam itu tidak mengijankan dirinya bertempur sehingga membahayakan dan merugikan jiwanya. Orang berjubah panjang itu menarik kembali pedangnya, sambil tertawa dingin ujarnya. Serangan golok saudara berat dan mantap tanpa bandingan jarang sekali dalam dunia kangau dapat menemui orang semacam kau, aku kira saudara tentunya adalah hit su keisan atau si golok sakti membelah gunung. Cugiyok siang cuciampue yang sangat terkenal di dalam dunia kangau. Orang berbaju hitam itu menjadi tertegun, kemudian sahutnya. Bangsat, sungguh tepat tebakanmu. Sambil menyimpan kembali goloknya, tubuhnya mundur ke belakang sejauh lima kaki lebih. Di dalam gerombolan orang berbaju hitam itu setiap orang kepalanya ditutup dengan kain hitam, sedang pada tubuhnya pun memakai pakaian serbah hitam, sehingga satu dengan lainnya mirip semuanya, selain hanya dapat dilihat dari bentuk tubuhnya yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, hanya dari gerakan permainan ilmu silatnya saja baru dapat mengetahui asal-usul dari pihak lawan. Sekonyong terdengar suara bentakan nyaring, sebuah bayangan yang kecil, bagaikan kilat cepatnya melayang datang, belum saja orangnya tiba, terlihat datangnya angin tajam, serem tetan sinar dingin membelah udara menusuk ke tubuhnya. Orang berjubah panjang itu mengerutkan alisnya, pedangnya dengan mendatar menyapu keluar, terdengar suara bentrokan senjata yang keras menjebabkan pedang yang menusuk ke tubuhnya itu tertangkis ke samping. Terdengar suara yang halus dan empuk, masuk ke dalam telinganya, ujarnya. Coba kau pun terkas siapakah aku ini? Suara ini sangat tajam dan kecil, dapat diduga berasal dari suara seorang perempuan. Orang berjubah panjang itu melintangkan pedangnya di depan dada, setelah termenung sejenak, lalu sahutnya. Di dalam dunia persilatan ini orang yang berkepandaian tinggi sangat banyak sekali, caihe pengetahuannya sangat terbatas, tak dapat menebak siapakah sebenarnya kau ini. Tetapi serangan yang baru saja dilancarkan nona itu, gerakan pedangnya sangat hebat dan gesit, bahkan kekuatannya pun sangat mengejutkan, sudah tentu mempunyai asal-usul yang ternama. Orang berbaju hitam itu tertawa dingin, potongnya. Tak usah banyak bicara, lihat pedang. Tangannya mulai digerakan, bayangan sinar pedang berkelebat dalam waktu yang singkat telah melancarkan tujuh kali serangan pedang. Orang berjubah panjang itu bagaikan telah menduga bahwa urusan hari ini sukar sekali diselesaikan dengan jalan damai, ia tidak lagi sungkan di samping memainkan pedangnya mematahkan setiap serangan musuh, ia pun memperhatikan jalannya jurus pedang yang dilancarkan musuhnya itu, pikirnya ingin dari gerakan pedang itu berusaha untuk mengetahui asal-usul dari pihak lawannya itu. Tetapi wanita berbaju hitam itu agaknya telah mempunyai niat agar pihak lawannya tidak mengetahui asal-usulnya, serangan pedangnya selalu berubah-ubah tak hentinya melancarkan berbagai macam jurus aneh, ternyata semua jurusnya itu tak satupun yang merupakan rangkaian dari suatu ilmu pedang tertentu. Dua orang itu bergebrak saling serang menyerang telah lewat sebanyak 4-15 jurus, orang berjubah panjang itu tetap tidak dapat mengenalkan asal-usul pihak lawannya, dalam hati diam pikirnya. Asal aku dapat menyebut asal-usul darinya, mereka tentu segera akan mundur teratur, sudah terang di LM hati mereka mempunyai sesuatu hal yang kurang beres, tetapi jika semuanya seperti perempuan ini dan bertempur terusan, apalagi di sekelilingku penuh dengan musuh tangguh yang berjumlah puluhan orang itu, pertempuran ini baru akan sampai waktu kapan selesainya. Pikirannya segera berputar, gerakan pedangnya tiba berubah bagaikan guntur dan kilat yang menyambar-nyambar, balas mendesak pihak musuh. Kiranya dia ingin dengan menggunakan jurus serangan yang menekan terus-terusan kepada pihak lawan, mendesak dia hingga terpaksa mengeluarkan ilmu silat yang ampuh dari ilmu simpanannya, agar dengan mengambil kesempatan ini memecahkan asal-usulnya yang sebenarnya. Wanita berbaju hitam itu ternyata benar juga karena tekanan orang berjubah panjang yang terus-menerus itu, mendesak dia menjadi sedikit kacau gerakan tangan dan kakinya, sekalipun dia mempunyai berbagai macam ragam ilmu silat, tetapi kini dia telah dalam keadaan yang amat terdesak dan berbahaya, mau tak mau terpaksa juga harus mengeluarkan jurus sakti dari perguruannya untuk melawan musuh. Orang berjubah panjang itu yang berturut-turut melancarkan berkali-kali serangan, kini telah berhasil menduduki di atas angin, dengan melancarkan jurus Yunfeng Goie atau Mega menutup lima puncak tampak bayangan pedang yang menyambar tak hentinya terus menekan tiba musuh. Kekuatan dan kehebatan dari serangan kali ini, bagaikan menggulungnya ombak besar di lautan bebas, memaksa wanita berbaju hitam itu terjerumus dalam lingkungan bayangan pedang yang berlapis-lapis itu, mendadak tubuhnya meloncat ke atas, pedangnya berubah menjadi suatu sinar merah, dengan paksa, dia memecahkan kurungan sinar pedang yang mengurungnya, di antara serentetan suara besi yang saling berbentur satu sama lain, tubuhnya telah meloncat keluar sejauh satu kaki lebih. Tanpa hal ini orang berjubah panjang itu menarik kembali pedangnya, sambil menghela napas panjang, ujarnya. Jurus Bengjen Banli atau Elang menempuh laksali yang baru Nona lancarkan itu agaknya menyerupai Godbie Simhoat dari empat partai besar, apakah Nona adalah anak murid dari Godbie P. Di antara kain hitam yang berlapis-lapis itu, telah menutupi perubahan yang timbul pada wajahnya, tak ada seorang pun yang dapat mengetahui dia sedang merasa malu atau terkejut, hanya tampak tangannya dengan lemas lurus ke bawah, sedang ujung pedangnya pun menghadap di atas tanah, sepatah kata pun tak diucapkan dan mundur ke belakang. Terdengar lagi suara yang besar dan nyaring, membentak, dunia ini, golongan hitam maupun putih semuanya telah. Bersumpah tidak akan hidup bersama dengan kau, kini adalah kesempatan terakhir bagimu, jika kau tidak mau menyetuduinya lagi, malam seperti hari ini pada tahun depan adalah hari ulang tahun pertama bagi kematianmu. Orang berjubah panjang itu menghadap langit tertawa panjang, sahutnya. Kejayaan dan kehormatan yang diperoleh dari keringat dan darah nenek moyangku, bagaimana dapat dirusak dan dimusnahkan di tangan Chai He, saudara sekalian ini malam demikian dengan susah mendesak, aku kira semuanya telah mempunyai niat untuk membunuh mati Chai He, untuk melindungi kejayaan dan kehormatan dari nenek moyangku, mulai saat ini, di bawah pedangku tak akan lagi memberi pengampunan bagi kalian. Dari sebelah timur terdengar suara yang serak dan dingin, webarnya. Kematianmu sudah di depan mata, kau masih juga tidak mau sadar, kalau begitu tak dapat dikatakan lagi. Suara itu berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Orang yang berdiri di sekelilingmu ini, boleh dikatatak. Seorang pun yang bukan merupakan jago nomor satu dari bulim pada saat ini, kau pertimbangkanlah terlebih dahulu, dapatkah kau melawan dan menahan kerubutan dari jago berilmu tinggi yang demikian banyaknya itu. Sepasang mati orang berjubah panjang itu menyapu kesekelilingnya, dengan gagah sahutnya. Tidak salah, aku memang mengetahui pengerubutan pada malam ini, sukar bagiku untuk meloloskan diri, tetapi aku percaya saudara sekalian tentunya akan mendapatkan suatu penghargaan yang sangat besar sekali. Terdengar suatu suara yang rendah dan serak memotong perkataannya yang belum selesai diucapkan itu ujarnya. Sungguh besar sekal omonganmu, tak usah lagi banyak beribut dengannya, hajar saja. Selesai berkata ia melancarkan sekali pukulan yang sangat dasyat menyapu ke arahnya. Sepasang mati orang berjubah panjang itu berkilat, nampak orang yang melancarkan serangan itu, tubuhnya sangat tinggi besar, sambil menggerakkan pentungan besi sebesar lengannya itu, dengan datar menyerang ke arahnya, dalam hati dia merasa sangat terkejut, pikirnya. Sungguh hebat dan besar sekali kekuatan tangannya. Tangannya segera mengerahkan tenaga dengan menggunakan pedangnya menusuk keluar, mengikuti dari pentungan besinya itu ia menangkis dengan kerasnya, pada saat pedang dan pentungan besi itu terbentur satu sama lain, pentungan besi itu segera tertangkis ke samping, tetapi orang berjubah panjang itu pun merasakan tangannya menjadi kaku dan linung. Pada saat itu di belakang tubuhnya menyambar datang sebuah golok yang mengancam punggungnya, sebuah golok dan sebilah pedang bersama menyerang ke arahnya. Orang yang berjubah panjang itu membentak keras, dengan menggunakan jurus WE kan huan cawato sinar datang balik menyinari, di mana pedang panjangnya menyebet, mementalkan golok dan pedang yang menyerang punggungnya, tubuhnya segera melayang dan memutar setengah lingkaran di tengah udara, pedangnya berkelebat menusup pergelangan tangan kanan orang berbaju hitam yang tinggi. Besar itu. Perubahan gerakan pedang ini dilakukan secepat kilat bagaikan angin yang berembus, ganas, kelengas, bertenaga dan banyak perubahan yang tak terduga. Orang lelaki yang bersenjatakan pentungan besi itu dengan dingin mendengus, mendadak tubuhnya mundur dua langkah ke belakang, tangan kanannya diangkat, dengan hebat mengangkat ke atas pentungan besi yang panjangannya beberapa depa itu, dari atas turun ke bawah menyerang bahu kanan lawannya. Orang berjubah panjang itu diam menggerakkan tenaga dalamnya, pedangnya berkelebat menempel di atas pentungan besi itu, dengan angkernya ia berkata, ilmu Toya Saudara sangat hebat dan aneh, menyerupai itmu ampuh dari Siao Limpei, jurus yang ampuh dari Cap PWSI Lohon Changsuatu 18 jurus ilmu Toya Lohon. Orang berbaju hitam itu juga tak menjawab apa, kedua bahunya sedikit bergerak, tubuhnya telah mundur lima langkah ke belakang, meminjam kesempatan ini ia menarik kembali pentungan besinya, dan memukul batok kepala pihak lawan. Orang berjubah panjang itu dengan gusarnya berkata, aku hanya mengetahui orang yang hadir malam ini, semuanya adalah jago berkepandaian tinggi dari kalangan golongan hitam maupun golongan putih, tak kusangka kiranya termasuk juga partai besar dari dunia Kangou. Kini ternyata ada Godiet, Siao Lim, aku kira sudah tentu ada pula butong. Mendadak terdengar suara sambaran benda tajam dari empat penjuru terlihat sinar golok pedang yang menyambar kalang kabut menyerang tubuhnya. Pertempuran ini adalah merupakan suatu pertempuran yang dasyat dan kejam, di dalam dunia persilatan, pedang orang berjubah panjang itu berkelebat mematahkan setiap serangan yang menyerang dia, sekalipun dia terkurung oleh kerubutan berpuluh-puluh jago yang berkepandaian tinggi dan dengan sekuat tenaga menangkis setiap serangan, tetapi tenaganya tak sampai menjadi lemah. Angin kencang dengan hujan badai makin lama turun makin perlahan, tetapi suara beradunya senjata tajam dan bentak-bentak nyaring tetap berkumandang di padang rumput yang sunyi itu. Ini adalah suatu daerah gunung yang sangat liar dan sunyi, tak jauh dari sana tampak puncak gunung yang menembus sawan. Tiba terdengar orang berjubah panjang itu dengan gusar mendengus makinya. Kawan tikus yang tak tahu malu. Gerakan pedang panjang di tangannya mendadak menjadi perlahan dan kendur. Pada saat gerakannya yang menjadi perlahan itulah, sebilah pedang panjang yang sangat tajam, dengan sedikit merendah menusuk masuk ke tubuhnya dan dengan tepat mengenai iga kanannya, darah segar-segera menyembur keluar bagaikan sumber air. Orang berjubah panjang yang gagah perkasa itu, sekonyong mengeluarkan suara suitan panjang yang menyeramkan, suaranya bagaikan pekihkan naga membumbung tinggi di angkasa. Di antara suara pekihkan nyaring itu, pedangnya bagaikan kilat menyambar, terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, sebuah kepala manusia lepas dari lehernya dan terbang sejauh 7-8 kaki. Orang berbaju hitam yang tinggi besar itu segera mengangkat tongkat besinya dan disabitkan keluar, menghantam tubuh musuh. Pada saat itu, pedang panjang di tangan kanan orang berjubah panjang itu sedang menangkis serangan pankoan pit dan memunahkan serangan pedang yang datang menyerang tubuhnya, dengan sekuat tenaga ia menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh yang mengepungnya dari empat penjuru, keadaannya telah demikian payahnya, nampak dengan tiba tongkat besi itu menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa, untuk berkelit sudah tak sempat lagi, dalam keadaan yang kritis itu, segera ia mengangkat tangan kirinya untuk menahan serangan itu. Terdengar suara mengguntur dan sedikit bergerak meskipun tongkat besi itu dapat ditangkis ke samping oleh tangannya tetapi tulang dari tangan kirinya itu pun menjadi hancur berantakan oleh tenaga pukulan tongkat besi tersebut. Orang berjubah panjang yang mengalami luka yang demikian parahnya itu, ia sadar kalau dirinya tak sanggup lagi untuk melanjutkan pertempuran sengit semacam itu, giginya dirapatkan, dengan paksa menahan rasa sakit yang bukan kepalang itu, pedang di tangan kanannya segera melancarkan jurus yang terlihai dan terhebat, berturut melancarkan tiga kali serangan ganas menyapu keluar. Sinar pedangnya berubah menjadi satu sinar pedang yang menyerupai awan menutupi seluruh hangkasa, mendesak mundur orang berpakaian hitam yang mengepungnya, sinar pedangnya diputar melindungi seluruh tubuhnya dan memaksa menerjang keluar, terus lari ke atas puncak gunung yang menonjol keluar di antara rentetan gunung di hadapannya. Berpuluh orang berpakaian hitam itu nampak kejantanan dan kegagahan dari orang berjubah panjang itu, semuanya dibuat olehnya menjadi termangu, tetapi segera tersadar kembali dan bersama menggerakan tubuhnya lari mengejar. Pada permulaannya orang berjubah panjang itu lari, gerakannya sangat cepat sekali, tetapi setelah berlari beberapa saat, gerakan kakinya, makin lama makin bertambah lambat, tempat di punggungnya yang terkena sambaran senjata rahasia kini mulai menjadi kaku dan linu, sedang darah yang mengalir dari iganya yang terkena tusukan pedang itu telah membasahi separuh tubuhnya, sakit yang timbul dari tangan kiri yang hancur itu pun terasa hingga dalam hatinya, dia sadar kematian bagi dirinya telah dekat. Ketika menoleh ke belakang memandang, tampak berpuluh bayangan manusia bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya berkelebat dengan cepatnya mengejar terus di belakangnya, suara pakaian yang terhembus oleh angin, samar terdengar dalam telinganya. Musuh tangguh yang terus-menerus mengejar di belakangnya itu, bagaikan telah menambah tenaganya yang telah hampir habis itu, sambil menarik napas panjang ia mempercepat langkanya. Akhirnya berkat bantuan tenaganya yang teracir dari tubuhnya, ia berhasil mencapai di atas puncak gunung yang tinggi itu, sambil membalikan tubuhnya dengan melintangkan pedangnya di depan dada ia berdiri tegak di sana. Pada saat itu, orang berbaju hitam yang terus-menerus mengejarnya itu sebagian besar telah berhasil mengejar sampai di atas puncak gunung itu, tetapi nampak dia melintangkan pedangnya berdiri tegak di sana dengan gagah beraninya, ternyata tak seorang pun yang berani maju menerjang terlebih dabulu. Sepasang mati orang berjubah panjang itu melotot keluar, dengan perlahan menyapu wajah orang berbaju hitam di sekelilingnya, kemudian menghadap langit tertawa panjang, tubuhnya menubruk maju ke depan dan melompat masuk ke dalam jurang. Hanyalah terdengar suara tertawanya yang nyaring itu, makin lama makin kecil dan akhirnya lenyap dari jurang yang dalamnya puluhan ribu kaki itu. Bagian pertama, Matahari dengan perlahan turun ke sebelah barat terlihatlah warna angkasa yang agak kemerah-merahan dan mulai menjadi gelap, ini adalah suatu pemandangan yang sangat indah sekali. Seorang pemuda tampan yang memakai pakaian panjang berwarna biru, duduk di atas tanah rumput yang luas, beberapa kali ia mendungakan kepalanya memandang pada puncak gunung di hadapannya, alisnya yang selalu dikerutkan itu memperlihatkan perasaannya yang tidak tentram dan khawatir. Sinar matahari mulai lenyap dari angkasa menandakan hari pun mendekati senja, sinarnya yang indah itu tak sampai sekejap telah mulai lenyap, beberapa waktu kemudian pemandangan udara yang sangat indah itu, tertutup oleh udara malam yang gelap itu, matahari telah turun gunung, sinar terakhir yang dipantulkan olehnya membentuk suatu mega yang berwarna merah, bagaikan seorang yang mendekati kematiannya dan sedang membuat gerakannya yang terakhir. Di bawah pohon tua yang tinggi lebat itu dua orang pemuda memakai pakaian berwarna hijau, sedang memusatkan seluruh perhatiannya pada catur yang ada di hadapannya, seorang pemuda yang pada punggungnya menyoren senjata pankompit dan memakai pakaian yang longgar, dengan tenang berdiri di samping menonton pertempuran sengit dari permainan catur itu. Warna gelap makin lama makin meluas dan akhirnya menutup seluruh jagad, hari pun menjadi semakin larut malam. Pemuda yang memakai pakaian yang agak kelonggaran dan pada punggungnya menyoren senjata dan kankompit itu, mendadak menghela nafas panjang, ujarnya. Hari telah gelap, saudara berdua apakah masih dapat melihatnya? Terdengar pemuda berpakaian warna hijau yang duduk di sebelah utara itu, tertawa ringan ujarnya. Liao Heng, tak dapat kau menggerakkan kudamu, awas aku akan memutuskan jalan mundur, dengan benteng merebut kedudukan tengah. Pemuda berbaju biru yang tadi duduk-duduk di atas tanah rumput itu, sekonyong-konyong dengan tergesa berjalan datang mendekat, ujarnya. Kegembiraan dari saudara berdua sungguh hebat, dari pagi hingga malam bermain saja apakah tidak merasa lelah. Pemuda yang dipanggil Liao Heng itu tersenyum sahutnya. Paheng, janganlah mengucapkan kata yang tak ada gunanya. Cepat bantu aku satu langkah. Pemuda berbaju biru itu tertawa dingin. Maafkan saja aku tak mempunyai demikian besar kegembiraan untuk bermain. Hei! Cepat jalan benteng melindungi kuda. Pemuda yang memakai pakaian longgar itu, mengepal tangan kanannya dengan keras dipukul ke atas telapak tangan kirinya, ujarnya. Sungguh permainan yang bagus, bukan saja dapat melindungi kuda, pun dapat mendesak benteng, sekali pukul mendapatkan dua hasil. Pemuda yang duduk di sebelah utara itu mengangkat tangannya yang ditaruhkan di atas keningnya, dan berpikir keras, dengan satu langkah biji catur saja, membuat dia mengalami kerugian yang sangat besar. Pemuda berbaju biru itu menggelengkan kepalanya, ujarnya, permainan catur kalian berdua kali ini telah mengalami sesuatu. Pertempuran yang sangat sengit, aku kira sudahlah. Pemuda yang memakai pakaian longgar itu mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca, kemudian ujarnya. Hari telah jauh malam, mereka orang tua mengapa masih juga belum turun gunung? Pemuda siliau itu dengan perlahan mengangkat caturnya, sambil tertawa ujarnya. Sudahlah, kali ini boleh dihitung aku yang mengalami kekalahan. Pemuda yang duduk di sebelah utara itu memiringkan kepalanya memandang pemuda berbaju biru itu sekejap, ujarnya. Baheng, mengapa demikian cemasnya, ditinjau dari kepandayan suhuku dan beberapa orang loocian poe, ditambah lagi dengan nama mereka yang sangat terkenal di dalam dunia kangong, apakah masih dapat terjadi? Sebenarnya dah akan mengatakan mungkin terjadinya sesuatu kejadian yang di luar dugaan, pada waktu perkataan itu sampai di mulutnya, mendadak ia merasa dengan perkataannya itu bukankah kurang hormat terhadap suhunya, dengan terpaksa ia menelan kembali perkataannya itu. Terdengar suara burung malam yang mengerikan berbunyi di sekitar tempat itu, menambah keseraman dan kengerian pada malam buta yang sunyi itu. Pernuda berbaju longgar itu tiba menghela nafas panjang, ujarnya, aku telah teringat akan sesuatu hal, besok adalah hari ulang tahun dari Sumri Chaiye, bakal suaminya tentu dari daerah Coan Tiong jauh datang untuk memberi selamat kepadanya, suhuku hanya mempunyai seorang putri saja, cintanya kepada dia bagaikan mutiara yang tak ternilai harganya, sudah tentu tak mungkin akan membuang waktu dengan percuma saja, sampai pada saat ini tetap saja masih belum turun dari puncak itu, memang sedikit agak aneh titik. Lah mengangkat tangannya mengaruk-ngaruk kepalanya, pada wajahnya timbul perasaan yang amat gelisah. Pemuda berbaju warna hijau yang duduk di sebelah utara itu, agaknya paling dapat menahan perasaannya, sepasang matanya menyapu ke arah pemuda berpakaian longgar itu, sambil tertawa ujarnya. Sumo Aimu mengapa tak mau memilih yang dekat, tetapi malah mencari yang jauh, bukankah bagaikan? Wajah pemuda berpakaian longgar itu berubah menjadi merah, dengan cepat potongnya. Sung Heng, mengapa sampai urusan ini pun kau buat untuk bergurau titik? Terdengar pemuda si Liao Ituk pun berkata, Cai Hei beruntung, pada tahun yang lalu pernah waktu naik gunung mengunjungi Yap Supek, telah melihat wajah dari sumo Aimu itu. Sungguh dan merupakan gadis yang pemalu dan berwajah cantik bagaikan bidadari. Pemuda si Song itu ataknya memang suka bergurau dan waktu bicara secara belakang, tanpa memperdulikan ikatan apa sambil tersenyum, ajarnya. Bagaimana apakah Liao Heng waktu sekali pandang saja, sukar untuk melupakannya kembali dan merindukannya hingga kini? Dia tertawa terbahak-bahak, kemudian menoleh memandang pemuda berbaju biru itu sejenak, ujarnya. Paheng, di antara kira berempat ini, telah ada dua orang yang bersedih hati. Pemuda berpakaian longgar itu mengerutkan alisnya, ujarnya. Sung Heng, pada waktu berbicara dapatkah kau sedikit? Mengindahkan aturan ucapanmu ini jika sampai terdengar oleh suhuku, aku kira engkau tentu akan mendapatkan hukuman yang berat. Pemuda Si Song itu tertawa terbahak-bahak, sahutnya. Yap Su Syok jadi orang berhati lapang dan tidak suka mencampuri urusan yang remeh, sekalipun dia mendengarnya, aku kira juga paling-paling hanya mendapatkan teguran saja. Pemuda Si Liao itu setelah termenung sejenak, kemudian ujarnya. Aku kira bakal suami dari sumo aimu itu, tentunya adalah seorang yang mempunyai nama besar dan masyur di dalam dunia Kango, pemuda berbaju biru itu tiba memotong perkataannya, ujarnya. Kita lebih baik jangan membicarakan soal memuda mudi yang tak ada gunanya, aku lihat urusan yang terpenting sekarang ini adalah, pemuda Si Song itu mendadak bangkit berdiri dan berkata, Paheng, jika mempunyai nyali untuk pergi melihat suasana. Di puncak gunung itu aku mau menjalankan hukuman atas pelanggaran tersebut untuk menemanimu pergi melihat. Pemuda berbaju biru itu menjadi tertegun, ujarnya. Peraturan dari suhuku sangat keras, sebelum aku mendapatkan ijen dari suhuku. Pemuda Si Ban itu dengan dingin sahutnya. Pek, Beng, kalau memangnya tak berani untuk naik ke puncak gunung melihat keadaan, ribut sampai mati pun tak ada gunanya. Pemuda berbaju biru itu berkata lagi, di dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda Si Song itu tertawa terbahak-bahak, sahutnya. Pek, Heng tak usahlah banyak menduga yang bukan, jangan. Dikata keempat orang tua itu berkumpul menjadi satu, sekalipun mereka berjalan sendiri pun, di dalam dunia Kangowo pada saat ini ada beberapa orang yang berani mencabut kumis harimau. Pemuda berbaju biru itu dengan perlahan menghela nafas, dan tak mengucapkan apa lagi. Pemuda Si Liau itu tiba mengangkat tangan kanannya menunjuk, ujarnya dengan perlahan. Dengar, suara apa itu? Empat orang itu segera memusatkan perhatiannya untuk mendengar, terdengar suara tak tik, tik tak, agaknya batu gunung yang saling mementur dari jauh perlahan mengema datang. Pemuda berpakaian longgar itu mengerutkan alisnya, ujarnya, bukankah itu suara telapak kuda yang berjalan di atas batu gunung? Pemuda berbaju biru itu menggelengkan kepalanya ujarnya. Tidak mirip, tidak mirip. Pemuda Si Song itu berkata pula, di tengah gunung yang sunyi dan hutan liar ini, apalagi tidak dekat dengan jalan raja, di tengah malam buta ini, dari mana ada suara telapak kuda? Tetapi suara tak tik itu makin lama kian, dekat, dalam waktu yang singkat telah berada beberapa kaki jauhnya dari tempat mereka. Pemuda berbaju biru itu segera mengerahkan pandangan ke arah tempat berasal suara itu, terlihat di tengah kegelapan dan kesunyian di tengah malam buta itu, bagaikan ada sesosok bayangan hitam yang dengan perlahan sedang bergerak maju. Pemuda berbaju longgar itu agaknya telah tak dapat menahan sabar lagi tubuhnya ditegakan, bersiap akan menerjang ke arah berasalnya suara itu, tetapi telah dicegah oleh pemuda siliau itu. Angin malam bertiup keempat penjuru tanah rumput itu, sehingga timbul suara gemerisik yang perlahan, batang pobon bergoy yang tak hentinya, di tempat mana saja bergerak bayangan hitam, dia yang sifatnya sangat teliti dan berhati, sebelum dalam hatinya tak ada pegangan yang teguh tak ingin dia sembarangan mengeluarkan suara. Pemuda si song itu agaknya juga telah dapat melihat adanya bayangan hitam yang dengan perlahan bergerak maju, tangannya mengambil sepotong batu gunung dan dicekal dalam tangannya. Meskipun ia mempunyai sifat yang suka belakang dan tidak memperdulikan aturan, tetapi juga tak mau di hadapan tiga orang rekannya itu memperlihatkan kelemahannya sepasang matanya dengan tajam memperhatikan gerak-gerik musuh, sedang dengan diam ia membuat persiapan, ia tak ingin terlalu memandang rendah pihak musuh. Terdengar suara taktik itu, makin lama berjalan makin dekat, dan kini terlihat seluruh wajahnya. Beberapa orang itu segera memusatkan perhatiannya memandang, sedang dalam hatinya terasa berdebar-debar, nampak orang itu seluruh tubuhnya memakai pakaian berwarna hitam, pada tangannya memegang sebuah tongkat, sedang kakinya waktu berjalan agak pincang, dengan mengikuti jalan kecil yang ada di sisi tempat itu berjalan terus, suara taktik yang terdengar tadi adalah suara tongkat yang membentur jalan gunung itu. Empat orang itu merasa bukan saja rang pincang itu munculnya terlalu mendadak, bahkan juga sangat aneh, di bawah kegelapan dari malam buta itu, penuh dengan gerakan yang misterius dan menakutkan. Siapa saja di antara empat orang itu, jika seorang diri menemui kejadian semacam ini tentu akan bangkitkan tubuhnya menghalang jalan pergi dari siorang pincang itu dan membentak menanyakan asal-usulnya, tetapi kini empat orang itu berkumpul menjadi satu, malah sebaliknya semuanya berdiri mematung tak bergerak, delapan buah sinar metu semuanya bersama-sama ditujukan pada tubuh siorang pincang itu, tetapi siapapun tak ada yang mau menggertak menanyakan asal-usulnya. Kiranya empat orang itu semuanya memandang nama dan kedudukan suhunya yang telah menggetarkan bulin, sampai pada saat ini, semuanya ingin memperlihatkan tindak tanduk sebagai seorang anak murid dari orang yang ternama, sekalipun semua merasa munculnya siorang pincang itu terlalu aneh, tetapi siapapun tak ada yang mau lebih dahulu berjalan keluar untuk menjegahnya. Siorang pincang berbaju hitam yang membawa tongkat itu, bagaikan tidak pernah mengetahui kalau di bawah pohon tua yang lebat itu berdiri empat orang, menoleh pun tidak dengan perlahan berjalan teru. Terdengar suara tongkat yang membentur batu gunung itu dari dekat makin lama makin jauh dan akhirnya tak terdengar lagi. Pemuda yang pada punggungnya menyoren sepasang pankoan pit, mendadak menghela nafas panjang, ujarnya, siorang pincang itu ternyata dapat berjalan demikian cepatnya agaknya dia telah tak dapat menahan perasaan gelisahnya. Pemuda siliau itu berkata pula, aku mendengar suara tongkat yang dibawanya itu ketika terbentur dengan batu gunung, agaknya terbuat dari baja murni. Pemuda berbaju biru itu pun berkata pula, perkataan dari Liao Beng memang benar, aku juga dapat dengar tongkat yang dibawa orang itu, agaknya adalah benda dari baja murni. Pemuda si song itu sepasang matanya dengan perlahan menyapu wajah tiga orang lainnya, kemudian ujarnya. Saudara kalau memangnya melihat orang itu memiliki kepandayan yang tinggi, dan tongkat yang dibawanya itu terbuat dari baju murni, entah karena urusan apa tak mau membentak untuk mencegah dia dan menghalangi perjalanannya. Pemuda berbaju longgar itu dengan wajah yang bersungguh-sungguh sahutnya. Apakah song yang benar tidak dapat melihatnya kalau tingkah? Laku syorang pin chang itu sangat tergesa-gesa. Pemuda si song itu tiba menghela nafas, katanya. Kita berempat orang, semua merasakan munculnya syorang pin chang itu sangat aneh sekali, dan semuanya mengetahui juga kalau tongkat itu terbuat dari baja murni, ditambah pula semua orang mengetahui kalau dia bukanlah orang biasa, tetapi kita semuanya hanya berdiri termangu-mangu di bawah pohon tua yang lebat ini, sedang orang lain telah pergi jauh, kita semua ini sesungguhnya bagaikan dalam permainan catur, melepaskan kuda lalu melepaskan lagi benteng. Perkataannya baru diucapkan sampai di sini, mendadak terputus oleh suara hembusan nafas yang sangat berat. Suara ini bagaikan seorang yang terkurung di dalam kesusahan yang sangat menderita, sehingga mengeluarkan pernapasan yang sangat berat sekali, di tengah malam buta yang sangat sunyi ini, mendatangkan suara perasaan yang dingin, seram, ngeri menakutkan. Keempat orang itu dengan mendadak menjadi tenang kembali, setelah ada pengalaman satu kali, di dalam bati setiap orang telah mempunyai persiapan yang memasak, segera mereka memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan suara tersebut. Pernapasan yang sangat berat itu, diikuti dengan tindakan kaki yang sangat berat sekali, mulai mendekat dari kejauhan. Mendadak, sebuah benda yang sangat besar berjalan mendekati ke arah beberapa orang itu. Pada jarak keberapa kaki di luar pohon tua yang lebat di mana beberapa orang itu berdiri, terdapat sebuah jalan kecil yang entah menghubungkan tempat mana, pada saat ini nampak pada jalan yang kecil itu berjalan sebuah bayangan yang sangat besar. Bayangan hitam itu berjalan makin mendekat dan menghampiri pohon tua yang lebat itu, di bawah sinar bintang yang remang itu telah dapat dilihat dengan jelas, kiranya adalah seekor kerbau. Di atas punggung kerbau itu, duduk seorang gadis kecil yang rambutnya dikuncir menjadi dua. Di tengah malam yang buta itu, tak dapat dilihat dengan jelas wajah dari gadis kecil itu, yang dapat dilihat hanyalah seorang gadis kecil yang usianya kira 3-14 tahun. Kali ini membuat beberapa orang itu menjadi sangat terkejut sekali, bahkan jauh lebih hebat dari tadi, keempat orang itu bersama merasakan di dalam dadanya darah panas mereka bagaikan sedang mendidih, sedang hatinya berdebar tak henti-hentinya. Pemuda berbaju longgar shiban itu, sifatnya paling berangasan, segera dengan kerasia berbatuk, dan dengan langkah lebar berjalan keluar menghalang jalan pergi dari gadis kecil itu. Gerakannya kali ini, segera menimbulkan reaksi dari tiga orang lainnya, terdengar suara pakaian yang berbentur angin, tiga buah. Bayangan manusia dengan cepat berkelebat dan bersama berdiri berbanjar di tengah jalan menghalangi pergi dari gadis kecil itu. Gadis kecil yang duduk di atas punggung kerbau itu sambil membereskan kuncirnya dengan perlahan menolahkan kepalanya memandang. Pada saat ini, jarak antara gadis kecil dengan beberapa orang itu hanyalah sejauh beberapa kaki saja, dengan menggunakan sinar dari ketajaman matanya yang lebih orang biasa itu, telah dapat melihat dengan jelas wajah gadis kecil yang halus lembut itu. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik sekali sepasang matanya yang besar bulat, dua buah alisnya yang memengkok dan dua buah kuncir rambutnya di mana terdapat pita yang berbentak kupu, hanya sayang karena cuaca pada waktu itu, yang gelap tak dapat melihat bagaimana dengan warna kulitnya. Tampak sepasang matanya yang bulat besar itu berkedip sebentar, sepasang kakinya digerakkan dan balikan tubuhnya, dengan tegak duduk di atas punggung kerbau itu. Terlihat dia agaknya mempunyai urusan yang sangat banyak yang sedang dipikirkan dengan perlahan. Ia menarik tanduk dari kerbau itu, kerbau yang sedang berjalan dengan perlahan itu, mendadak menjadi berhenti, sepasang matanya dengan perlahan menyapu wajah dari empat orang itu, sedang pada mulut aja tak sepatah katapun yang diucapkan. Pemuda Siban yang memakai pakaian longgar itu, tertawa dingin, tanyanya dengan suara yang keras. Anak perempuan, di tengah malam buta seperti ini berjalan seorang diri dengan menunggang kerbau di tengah pegunungan yang sunyi ini, dalam hatimu merasa takut atau tidak? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, sambil mengangkat tangan kanannya, ia menunjuk ke arah bibirnya yang kecil mungil itu. Pemuda Siban itu dengan nada yang agak terperanjat bertanya, bagaimana engkau seorang yang gagu? Gadis kecil itu tersenyum manis, segera terlihatlah sebaris giginya yang rapih dan putih itu, sedang ia tetap tak mengucapkan sepatah katapun juga. Gerak-geriknya yang aneh itu, membuat orang menjadi sukar untuk mengetahuinya kalau dia paham atau tidak atas pertanyaan yang diajukan itu. Pemuda Siban itu menoleh ke belakang memandang pemuda Sison itu sekejap, dengan suara yang perlahan panggilnya. Seng Heng. Pemuda Sison yang dipanggil itu hanya tertawa-tawar, tanyanya. Ada urusan apa? Pemuda Siban itu ujarnya lagi. Asal-usul dari gadis kecil ini agaknya sangat mencurigakan. Sinar pandangan metu dari pemuda berbaju biru itu ditujukan ke langit gelap di tempat kejauhan, dengan dingin ujarnya. Jika dilihat dari tempat di mana dia datang tadi, agaknya ia datang kemari melalui puncak pegunungan Tiong San Ling itu dengan menunggang kerbaunya. Pemuda Siliow itu berkata pula, Jalan kecil di pegunungan itu sampepun untuk berjalan kaki juga bahaya sekali, apalagi ia dengan menunggang kebau, bagaimana dapat melewati dengan mudah jalan pegunungan tersebut? Pemuda Siban itu berkata lagi, Yang membuat aku menjadi kurang paham adalah dalam hal ini pula, sehingga aku menjadi bercuriga atas asal-usulnya. Pemuda Sisiong itu mendadak tertawa dingin, tangan kanannya cepat bagaikan kilat menyambar tangan gadis kecil itu, sedang pada mulutnya membentak. Seorang budak yang ingusan juga berani berbuat segala macam variasi di hadapanku. Gadis itu nampak sebuah tangan dengan mendatar mencengkeram ke arahnya, hatinya bagaikan merasa sangat takut, tubuhnya dimiringkan ke belakang, bersiap menghindari sambaran dari cengkeraman itu. Di atas punggung kerban yang demikian sempit dan kecilnya itu, mana ia dapat menghindarkan dirinya, terasa pergelangan tangannya menjadi kaku, tahu pergelangan tangan kirinya telah dicengkeram oleh lima jari lawannya, ketika pemuda itu mengerahkan tenaganya untuk menarik tubuhnya segera terlempar ke atas tanah dengan kerasnya dari atas punggung kerbau itu, sehingga terdengar suara gelebuk yang nyaring, menyebabkan batu dan pasir berterbangan ke udara. Pemuda Shisong itu sebenarnya berpendapat bahwa sambaran itu tidak mungkin akan dapat mengenai lawannya, tetapi siapa tahu ia hanya melayangkan tangannya saja, dengan sangat mudah sekali ternyata berhasil mencengkeram pergelangan tangannya tanpa terasa membuat hatinya menjadi tertegun, tak terduga olehnya dengan hanya mengerahkan sedikit tenaga telah dapat menarik jatuh gadis kecil itu dari atas punggung kerbaunya bahkan jatuhnya sekali ini tidaklah ringan untuk beberapa lama kemudian, ia baru dapat dengan perlahan merangkak bangun. Ketika keempat orang itu memandang ke arahnya, nampak pada jidatnya bercucuran darah segar yang terus menetes keluar, mungkin disebabkan terbentur pada sebuah batu gunung yang runcing sehingga menyebabkan pada jidatnya terjadi sebuah luka yang agak besar. Kelihatannya dia mempunyai daya tahan yang sangat hebat. Koma sekalipun telah terbanting jatuh ke atas tanah sehingga seluruh wajahnya penuh dengan darah segar, tetapi ia tetap tak mengucurkan setetes air. Matapun, pemuda siliau itu mendadak menghela napas panjang, ujarnya apakah betul dia sungguh tidak memiliki sedikit kepandayan. Silat pun, pemuda berbaju biru itu mendadak dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah botol dari batu giyok putih, ujarnya. Obat di dalam botol ini adalah merupakan obat yang sangat mujarab untuk mengobati segala macam luka luar, kau bawalah dan membubui sendiri lukamu itu, cukup dua kali saja tentu sudah dapat semibuh seperti sedia kala. Dia telah mengetahui kalau gadis kecil itu adalah seorang yang gagu, maka waktu berbicara ia mengucapkannya dengan nada yang keras. Gadis kecil itu dengan perlahan menerima kembali botol dari batu giyok putih itu, dengan susah payah ia merangkak naik kembali ke atas punggung kerbaunya, sekali tepuk batok kepala kerbau itu, dengan perlahan berjalan maju ke depan. Delapan buah metode dari empat orang pemuda itu bersama-sama memandang bayangan tubuhnya yang makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap di tengah malam yang buta. Terdengar pemuda Siban yang memakai pakaian longgar itu, menghela napas panjang, ujarnya. Buda itu jatuhnya sungguh tidak ringan. Meskipun sifatnya di antara beberapa orang itu paling berangasan dan kasar, tetapi hatinya adalah yang paling welaskasih. Pemuda berbaju biru itu turut berbicara, ujarnya. Aku tetap tak akan percaya kalau dia adalah turun dari puncak gunung Tiong San Ling itu, tidak peduli dia dapat atau tidak bermain silat, tetapi asal-usulnya tetap membuat orang sangat bercuriga. Pemuda Sisi Song itu dengan suara keras mendadak membentak. Sungguh seorang budak yang sangat licik, kita sekali lagi tertipu. Olehnya. Pemuda Siliow itu dengan merasa sangat heran tanyanya. tertipu apa olehnya? Pemuda Sisi Song pun berkata. Budak ingusan itu. Sedang pemuda Siban dengan dingin, bertanya. Bagaimana dengan budak itu? Jawab pemuda Sisi Song dengan perlahan. Budak itu telah menipu kita berempat. Tanya pemuda Siliow lagi. Entah telah menipu barang apa dari kita? Sahuk pemuda Sisi Song itu. Menipu sebotol obat mujarap untuk menyembuhkan luka luar dari Pek Beng dan dapat menghindari sepasang. Mataku. Pemuda Siban itu membantah ujarnya. Menipu sebotol obat mujarap. Paheng dengan sukarlah mau menolong orang yang dalam keadaan susah, sehingga menghadiahkan sebotol obat kepadanya. Hal ini tak dapat dihitung sebagai tertipu. Sedang mengenai telah dapat menghindari sepasang. Metod dari Song Heng, membuat aku sukar untuk memahaminya. Pemuda Sisi Song itu tertawa-tawar, ujarnya. Saudara, ketika tadi untuk pertama kali aku memandangnya, telah merasakan kalau dia bukanlah orang biasa yang tak mengerti akan ilmu silat. Potong pemuda Siliow itu. Hal ini memang benar mungkin terjadi. Pemuda Sisi Song itu dengan dingin berkata, Liao Heng lebih baik jangan memotong pembicaraanku di tengah jalan, tunggulah hingga aku selesai berbicara. Engkau akan komentar juga belum terlambat. Kemudian dengan perlahan ia berbatuk-batuk, bagaikan dengan meminjam suara batuknya itu untuk menarik perhatian dari ketiga orang pemuda lainnya, pandangan metode ketiga orang itu segera ditujukan kepadanya untuk mendengarkan apa yang hendak diucapkan olehnya. Baru setelah itu dengan perlahan ia melanjutkan ucapannya. Waktu tadi aku sekali tarik, telah menggunakan tenaga yang besar sekali, jangan dikata seorang budak kecil yang baru berusia 10 tahunan itu, sekalipun seorang pemuda yang sangat kuat sekalipun, juga sangat sukar untuk menahannya, sudah pasti akan terbanting hingga jatuh pingsan, tetapi budak yang masih ingusan itu ternyata dapat segera bangun berdiri, bahkan dapat memanjat naik ke atas punggung kerbaunya. Sekonyong pemuda berbaju biru itu memotong perkataan dari pemuda Shisong itu, ujarnya. Setiap tahun masa kumpul dari para Chiampoe, selamanya belum pernah lewat sampai tengah malam, tetapi ini hari telah mendekati kentongan kedua, akan tetapi masih tetap belum melihat mereka turun dari puncak itu, aku mempunyai maksud untuk naik ke puncak itu melihat, entah bagaimana dengan pendapat saudara bertiga, sahut pemuda Shia Eliaw itu segera. Chai B memang renem punyai maksud demikian sahut pemuda Shiban itu pula. Aku juga akan mengiringi Pek Heng naik ke puncak melihat pemuda Shisong itu dengan perlaban berkata pula. Pek Heng kalau tidak takut menerima hukuman, aku juga sanggup untuk mengawani Pek Heng untuk pergi melibat. Pemuda berbaju biru itu berkata lagi. Sekalipun suhuku akan memberikan hukuman yang seberatnya kepadaku, juga lebih baik daripada harus duduk di sini terus menerus dengan hati yang gelisah. Perkataannya baru selesai diucapkan, tubuhnya telah berkelebat maju menuju ke puncak gunung itu. Song, Ban dan Liao Tiga orang pemuda itu pun bersamaan waktunya mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dengan cepat menerjang ke depan mengejar pemuda berbaju biru itu, empat buah bayangan manusia bagaikan terbang di tengah malam buta itu berkelebat lari menuju ke puncak gunung melalui jalan sempit yang ada. Keempat orang itu meskipun membahasa suhengte kepada yang lain tetapi di dalam melakukan perjalanan ini, setiap orang tak ada yang mau mengalah kepada yang lain, dan berusaha mendahului lawannya, dengan mengerahkan seluruh tenaganya mereka lari mendaki puncak gunung itu. Mereka semua menganggap dirinya mewakili kejayaan dari angkatan muda di dalam bulim pula mewakili suhu mereka sendiri, sehingga setiap orang berusaha untuk menduduki tempat yang tertinggi. Setelah mendaki sampai di puncak gunung yang setinggi ratusan kaki itu, seluruh tubuh keempat orang pemuda itu telah basah oleh keringat yang mengalir keluar. Pemuda Shisong dan pemuda berbaju biru itu bersama waktunya menginjak puncak gunung itu, tetapi karena pemuda Shisong itu gerakannya jauh lebih ringan, pada saat perjalanan mendaki puncak itu, dia telah berhasil mengejar dekat dua langkah ke depan, sedang pemuda Shisong dan pemuda Shisong dengan jarak tiga langkah di belakang, dengan kencang mengunti terus dua orang itu mendaki ke atas puncak gunung. Dengan demikian langkah dari pemuda Shisong itu di antara keempat orang itu jauh lebih cepat satu tingkat. Ketika empat orang itu telah mencapai di atas puncak tersebut, dengan bersama-sama pula menarik kembali tenaga dan langkahnya, sedang wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi sangat serius dan tegang. Mereka saling bertukar pandangan sejenak, dengan langkah yang sangat perlahan berjalan maju ke depan. Puncak gunung itu, luasnya tidak lebih dari sepuluh kaki saja, di tempat-tempat penjuruhnya berserakan batu yang sangat aneh bentuknya, bagaikan sebuah tembok raksasa yang mengelilingi tempat itu. Di tengah batu aneh yang mengelilingi gunung itu, terdapat sebuah batu raksasa yang menonjol keluar, di bawah sinar bintang yang remeng, samar dapat terlihat di tempat penjuruh batu raksasa yang menonjol keluar itu, duduk berkerumun empat orang tua berjubah panjang. Jika menurut pandangan empat orang pemuda yang melebih orang. Biasa itu, agaknya tidak melihat terdapatnya tempat yang mencurigakan sehingga perasaan yang tegang tadi, segera menjadi kendor kembali. Pemuda sisor itu pertama-tama yang menghentikan langkah kakinya, dengan suara yang rendah ujarnya. Suhu dengan ketiga orang supek, susiok, agaknya sedang memusatkan pikirannya melatih ilmu tenaga dalam, kita tak usahlah maju ke depan sehingga mengganggu dan mengejutkan mereka, jika menurut pendapatku, biarlah di tempat ini kita berhenti sambil menjaga keamanan suhu dan ketiga orang supek, susiok, menurut kalian bagaimana? Pemuda Siban dan Siliaw itu sambil tersenyum menganggukan kepalanya, ujarnya. Pendapat dari Song Heng sungguh bagus sekali. Hanya tampak pemuda berbaju biru itu dengan perlahan mengerutkan alisnya dan berdiam diri tak bercakap-cakap. Pada saat itu berhembuslah angin gunung yang dingin, membuat ujung jubah panjang yang dipakai orang tua yang duduk berkerumun di empat penjuru batu raksasa itu berkibar-kibar. Pada puncak gunung yang sunyi itu, di tengah malam yang buta seperti ini diliputi dengan kesunyian yang menyeramkan hati. Pemuda berbaju biru itu dengan perlahan menghela nafas, ia berkema kemik sendiri, ujarnya. Luwakang dari keempat orang tua ini adalah bagaimana sempurnanya, telinga dan matanya pun sangat tajam sekali, bagaimana kita mendaki ke atas puncak gunung ini, mereka berempat orang tua ternyata bagaikan tak merasakan sedikitpun. Pemuda Silban itu turut berkata pula. Perkataan dari Pek Heng memang benar, Suhuku selamanya sangat sayang pada Sumoi, tidak peduli bagaimana pentingnya urusan itu, juga tak mungkin membuang banyak waktu. Sepasang mata pemuda Si Song itu berkelebat, pemuda berbaju biru dan pemuda Silban itu turut berkata pula. Tionggo An Su Chin Chu, setiap kali setelah mengadakan pertemuan, pasti menciptakan satu dua jurus ilmu silat yang aneh dan lihai, kalian bertiga semua tentunya mengetahui jelas akan hal ini bukan, sudah tentu perkataan dari aku ini bukanlah omongan angin saja. Ia berhenti berbicara sejenak, kemudian sengaja mempertinggi suaranya, lanjutnya. Mungkin Suhu dan ketiga orang Susyok Sapek sedang menyelidiki dan menciptakan semacam ilmu untuk melatih ilmu tenaga dalam, dan kini sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengadakan percobaan dengan tubuhnya sendiri. Agaknya ia juga merasakan keadaan pada hari ini sedikit tidak beres, sehingga sengaja mempertinggi suaranya pikirnya ingin mengejutkan keempat orang tua berjubah panjang yang duduk di empat penjuru baru raksasa itu. Delapan buah sinar matu bersama-sama ditujukan ke tubuh empat orang tua berjubah panjang itu, asalkan mereka sedikit menggerakkan tangannya, atau sedikit menggelengkan kepalanya, segera dapat menghilangkan perasaan curiga yang meliputi keempat pemuda itu. Tetapi keempat orang tua berjubah panjang itu masih tetap duduk seperti keadaan semula, bergerak sedikit pun tidak. Pemuda berbaju biru itu agaknya tdk dapat menahan lagi perasaannya yang terkandung di dalam hatinya, dengan langkah yang tergesa-gesa ia menerjang maju ke depan. Begitu mendengar suara baju yang tertiup angin itu, ketiga orang lainnya pun dengan cepat mengejar di belakangnya. Ketika mereka mengangkat sepasang matanya memandang, nampak keempat orang tua berjubah panjang itu masing duduk bersilah, sepasang matanya tertutup rapat, agaknya sedang mengatur pernafasannya melatih ilmu tenaga dalam, sedang di atas batu raksasa itu terdapat sisa dari sayur dan arak. Keempat orang pemuda itu saling bertukar pandangan sejenak, kemudian bersama-sama bersujud memberi hormat sambil memanggil suhu. Pertemuan yang diadakan oleh Tionggo An Su Chin Chu setiap tahun sekali ini, merupakan suatu pertemuan yang besar di dalam bulan, karena setiap empat orang itu selesai mengadakan pertemuan, pasti berhasil menciptakan beberapa macam ilmu telapak atan ilmu pukulan yang baru dan aneh, tetapi setiap kali waktu diadakannya pertemuan itu selalu diliputi oleh suasana yang misterius, sunyi, dan tidak memperkenankan siapapun untuk menghadirinya, sekalipun anak muridnya sendiri, juga tidak diperkenankan mengikuti bersama mereka. Untuk menjaga suasana yang misterius ini, tempat di mana mereka setiap kali mengadakan pertemuan, selalu berpindah-pindah, kadangkala di dalam perahu yang sedang berlayar, dan kadangkala pula di atas puncak gunung yang sunyi, tetapi waktunya selalu sama yaitu pada bulan delapan. Siapapun tidak mengetahui mengapa mereka selalu memilih pada bulan delapan, tetapi sepuluh tahun bagaikan satu hari saja dan mereka belum pernah menghentikan pertemuan semacam ini. Sehingga di dalam dunia kangkau tersiar bermacam-macam dugaan, ada orang yang mengatakan bahwa pertemuan yang diadakan Tionggo Ansu. Chin Chu ini, dengan meminjam alasan untuk menciptakan ilmu silat yang aneh, padahal dengan menggunakan kesempatan ini mereka membicarakan situasi di dalam dunia kangkau pada saat itu, dan mempunyai niat untuk membangun dan membentuk suatu partai baru yang menguasai seluruh dunia kangkau di luar partai besar yang telah ada. Selain itu ada pula orang yang menduga bahwa pertemuan yang diadakan empat orang itu, tujuannya adalah untuk menjalankan suatu siasat yang amat keji untuk mengobrak-abrik seluruh bulim. Malahan ada lagi yang menyiarkan bahwa dengan diam Tionggo Ansu Chin Chu memimpin seluruh penjahat yang ada di dalam Liu Kling, setiap kali mengadakan pertemuan, tujuannya adalah merencanakan pergerakan yang dilakukan seluruh penjahat selama satu tahun mendatang. Bermacam-macam dari berita dan dugaan itu bersimpang siur takkaruan, tetapi apa tujuan yang tujuan sebenarnya dari pertemuan yang diadakan Tionggo Ansu Chin Chu itu, selamanya tak seorang pun yang berhasil mendapatkan jawabannya, sekalipun murid kesayangan mereka sendiri yang selalu bersama dengan mereka, juga tak mengetahui sedikit pun juga. Tahun ini adalah pertemuan yang diadakan Tionggo Ansu Chin Chu untuk ke-18 kalinya, tetapi juga merupakan pertemuan terakhir yang diadakan mereka selama hidupnya. Sungguh tak disangka kegagahan dan kecemerlangan nama mereka selama puluhan tahun ini, ternyata ludas di atas puncak gunung setinggi ratusan kaki itu. Bagian kedua, Song, Bun, Pek, dan Liao keempat orang pemuda itu, semuanya telah mengetahui bahwa mereka telah melanggar larangan yang dikeluarkan oleh suhu mereka, setelah memanggil sekali suhu segera pula mereka berlutut mengangguk-anggukan kepalanya, di dalam hati mereka terasa menjadi sangat takut dan gugup atas pelanggaran yang dilakukannya itu, sebab mereka selamanya telah mendapatkan peringatan yang keras dari suhu mereka, bahwa tidak peduli dengan menggunakan alasan apapun juga, jika berani memasuki tempat pertemuan yang diadakan oleh Tionggo Ansu Chieko itu, yang berarti mereka telah melanggar akan larangan ini. Maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dan sangat mengerikan yaitu dicukil keluar biji matanya jika melihat dengan mata, dan dipotong telinganya jika mendengarkan dengan telinganya. Mereka semuanya tidak dapat menduga, bahwa dirinya akan mendapatkan hukuman yang macam bagaimana, tetapi ada satu yang pasti yaitu care pelaksanaan hukuman pastilah menggunakan care yang paling kejam dan paling ganas. Siapa tahu, keempat orang tua berjubah panjang itu masih tetap duduk dengan tenangnya tanpa bergerak sedikitpun, terhadap panggilan yang diucapkan keempat orang pemuda itu, sedikitpun tidak mendengarnya. Di dalam hati keempat orang pemuda itu segera diliputi oleh perasaan yang sangat terkejut, bersama-sama mereka mendongakan kepalanya. Pada saat itu mereka baru berani menunjukkan sinar pandangan mereka ketubuh keempat orang tua berjubah panjang itu. Di tengah bertiupnya angin gunung, tampak di atas dada keempat orang tua yang duduk bersilah itu, berkibar sebuah sapu tangan yang bersegi empat. Sapu tangan putih itu dengan kencang diikat di atas bajunya, sekalipun angin gunung yang lebih besar sekalipun, juga tak mungkin dapat menipu lepas sapu tangan putih itu. Di tengah malam yang buta itu, samar dapat melihat di atas sapu tangan putih tertulis beberapa kalimat, hanya sayang tak dapat melihat dengan jelas. Pemuda berbaju biru itu agaknya tak dapat menahan sabar lagi, tangannya segera merogoh ke dalam sakunya mengambil korek api, dengan meminjam angin yang bertiup, segera timbulah segumul sinar api. Dengan meminjam sinar api itu memandang, tampak jelas di atas sapu tangan putih itu tertulis. Ditujukan muridku Tia Tseng, kematian dari suhumu, untuk sementara dilarang disiarkan ke seluruh bulan, malam ini juga kau harus dengan dia mengirimkan mayatku pulang, dan untuk sementara disimpan dalam ruang buku di belakang taman, tiga bulan kemudian baru boleh mengadakan penguburan. Tertanda, kau Tia Tseng? Ketika memandang tulisan itu, terlibat surat itu ditulis dengan gaya yang sangat kuat sekali, hal ini membuktikan kalau surat itu memangnya ditulis oleh suhunya sendiri. Hanya beberapa kalimat yang singkat itu saja, semuanya segera berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan menusuk ke dalam batipek. Tia Tseng, saking tak tahannya menahan perasaan duka yang menyambut di dalam hatinya itu, tanpa dapat dicegah lagi ia menangis. Terseduh. Begitu seorang mulai menangis, ketiga orang lainnya tak dapat lagi menahan rasa dukanya, dalam sekejap mati saja, di atas puncak gunung yang sunyi senyap itu, berubah menjadi ramai dengan suara isak tangis yang menyayatkan hati. Siapa yang bilang kalau seorang lelaki sejati tak akan mengucurkan air matanya, asal saja telah meacari suatu titik di mana sangat mendukakan hatinya, tak mungkin mereka tak mengucurkan air matanya. Di antara keempat orang pemuda itu, pemuda sisonglah yang mempunyai sifat yang agak keras, setelah menangis sejenak pikirannya segera menjadi tenang kembali, dengan nada yang sangat rendah bentaknya. Kalian bertiga cepat menghentikan isak tangis kalian, di tempat seperti ini dan keadaan yang demikian pula, menangis terus-menerus pun bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang selayaknya, kita harus bangkitkan semangat diri kita sendiri untuk mengurus urusan selanjutnya. Di antara keempat orang pemuda itu, kedudukan pektian senglah yang paling hebat, sekalipun isak tangisnya telah berhenti, tetapi air matu yang mengalir terus-menerus bagaikan sumber matu air itu tetap tak dapat dibendung. Pemuda sisong itu meminta sapu tangan berwarna putih yang berada di tangan beberapa orang lainnya, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dijajarkan di atas batu raksasa itu, setelah itu lanjutnya. Titik 2. Saudara harap memperhatikannya dengan sungguh, tulisan yang ditinggalkan di atas sapu tangan itu, apakah pasti benar adalah tulisan dari suhu kalian? Pek tian seng menundukan kepalanya memandang, nampak di atas sapu tangan putih bersih empat itu, sekali namanya yang berbeda, syair dan kalimat yang ditulis semuanya sama dengan yang lainnya, dalam hatinya segera timbul rasa curiga, dengan diam pikirnya. Apakah mungkin keempat orang Cian Pue itu sebelum meninggal dunia, waktu menuliskan pesan yang teracir, masih harus dirundingkan terlebih dahulu. Terdengar pemuda si Liao itu berkata, tulisan dari suhuku ini, sekali aku pandang saja telah dapat mengenalnya, tulisan yang terdapat pada sapu tangan putih itu memang benar tulisan dari suhuku. Pemuda si Ban itu pun mengangkat bicara, ujarnya. Surat peninggalan dari suhuku ini juga memang benar ditulis oleh suhuku sendiri. Sepasang mata pemuda si Song itu berputar, dan memandang. Dengan cermat keempat sapu tangan putih itu setelah termenung sejenak, kemudian ujarnya. Pek Heng harap memperhatikannya lebih teliti lagi di antara Tionggoan Sucinko, tulisan dan kepandayan sastra dari Cususyok adalah yang paling bagus, gaya tulisannya sangat kuat sekali hingga sukar untuk ditiru, mungkin disinilah dapat mencari sedikit jejak. Aku tak akan percaya, kalau keempat orang tua itu sebelum meninggal dunia, masih dapat berunding dengan syair dan kalimat apa harus ditulis, sehingga semuanya sama antara yang satu dengan yang lain. Pada saat itu, obor yang dibuat dan dibawanya itu telah padam kembali, begitu sinar api itu menjadi padam, di atas puncak gunung itu kembali berubah menjadi sangat gelap sekali. Pek Tiat Seng setelah menghela nafas ujarnya. Jika dipandang dari tulisan yang ada pada sapu tangan itu, memang benar adalah tulisan peninggalan subuku, tetapi aku seperti juga dengan Song Heng, tetap tidak akan percaya kalau keempat orang tua itu, pada saat sebelum meninggal dunia, masih dapat merundingkan dengan kalimat dan syair apa harus menulis pada surat pesan terakhirnya, aku kira di dalamnya ini pasti ada lain sebab dan kejadian yang tak terduga. Pemuda Siliawitu pun ikut berbicara, ujarnya. Jika dipandang secara demikian, keempat orang tua itu sejak sebelumnya tentu telah mengadakan persiapan, di atas puncak gunung setinggi ratusan kaki ini, pertama tak ada alat tulis, kedua tak ada sapu tangan, keempat surat pesan terakhir yang ditinggalkan keempat orang tua itu bagaimana dapat ditulisnya? Titik. Sambung pemuda Siban itu pula. Perkataan dari Liao Heng memang sangat tepat sekali, selain memangnya keempat orang tua ini telah mengandung niat untuk membunuh diri, di dalam dunia Kang Ho pada saat ini, masih ada siapa lagi yang dapat melukai dan membinasakan mereka berempat orang tua sekaligus. Pek Tiat Seng mengulurkan tangannya mengambil kembali sapu tangan yang ada di atas batu raksasa itu, dengan nada yang perlahan panggilnya. Bun Ko Ang Beng. Pemuda Si Song itu agaknya sedang terjerumus dalam alam lamunan, mendengar suara panggilan dari Pek Tiat Seng ini, bagaikan baru sadar dari impian, setelah mengeluarkan suara tertahan, ujarnya. Ada urusan apa tanda tanya? Tanda petik. Pek Tiat Seng mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca, kemudian ujarnya. Waktu sekarang ini sudah hampir mendekati pagi hari, jika kita akan mengurus layon dari para ciam poe menurut pesan terakhir dari mereka orang tua, sekarang juga harus mulai berangkat, sehingga sebelum Fajar meningsing, layon dari Suhu dan ketiga orang supek, Susyok telah tiba di bawah gunung. Seng Bun Ko Ang menoleh memandang ke arah pemuda Si Liao itu, lalu tanyanya, bagaimana dengan pendapat dari In Huye Beng? Tanda tanya. Titik. Jawab Liao In Huye dengan perlahan. Pikiran Xiao Teh sedang kalut, sehingga untuk sesaat mana dapat memikirkan pendapat dan usul yang lain, kecerdikan dan akal Song Beng melebih kita orang, Aku kira tentunya Song Heng telah mempunyai pendapat yang sangat bagus sekali. Sepasang sinar matu Song Bun Ko Ang berputar dan berpindah ke tubuh pemuda berpakaian longgar itu, tanyanya. Bagaimana dengan pendapat dari Song Heng? Bang Cong menarik ujung bajunya dan mengusap kering air matu yang menetes keluar sehingga membasahi wajahnya itu, kemudian ujarnya. Jika kalau memang surat pesan terakhir yang ditinggalkan itu ditulis oleh mereka berempat orang itu, kita sebagai anak muridnya, tidaklah mungkin akan dapat melanggar pesan terakhir itu, jika menurut pendapatku, lebih baik kita menurut pesan terakhir tersebut terlebih dahulu, dan mengantarkan layon dari beberapa orang tua itu kembali ke rumah, kemudian barulah menyelidiki sebab kematian dari beberapa orang tua itu. Sinar Matu Song Bun Ko Ang berkelebat memandang sapu tangan putih yang berada di atas batu raksasa itu, lalu ujarnya. Liao Beng, Ban Heng, harap menyimpan kembali sapu tangan putih itu, beberapa sapu tangan yang berisi pesan terakhir dari para ciam poe itu, adalah merupakan barang yang paling penting di dalam kita menyelidiki sebab kematian keempat orang tua itu pada kemudian hari. Tanda petik. Liao Win Huyie, Ban Chong segera menurut perkataan yang diucapkan pemuda Shi Song itu dan memasukkan sapu tangan putih ke dalam sakunya masing-masing. Sambil mengangkat kepalanya memandang bintang yang ada di langit, Sung Bun Ko Ang berkata lagi, Pada saat ini mungkin telah mendekati kentongan keempat, jika bertambah satu kentongan lagi, hari pun akan mulai terang, menurut pendapatku, menanti setelah hari menjadi terang, barulah kita meninggalkan temput ini. Perkataannya belum selesai diucapkan, potong ban Chong. Di tengah siang hari bolong, kita berempat orang masing. Membopong sesosok mayat dan berjalan melalui jalan raya, apakah tidak? Akan mengejutkan orang yang melihatnya. Sahut Song Bun Ko Ang dengan nada yang kurang senang. Chong Heng janganlah terburu menjadi berputus asa, tunggulah. Hingga aku selesai berkata, kau bicara pun belum terlambat. Dia agak aja sedang memikirkan kalimat selanjutnya, setelah berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Keempat orang tua itu mendadak meninggalkan surat pesan terakhirnya yang ditulis di atas sapu tangan putih, dan meninggal secara misterius, membuat orang sukar untuk menduga sebelumnya perubahan yang sangat mengejutkan ini. Jangan dikata kau dan aku berempat orang, sekalipun orang yang mempunyai iman yang keras sekalipun, juga akak-akak dibuatnya menjadi bingung dan kalut tak karuan, sekalipun kedukaanku teramat sangat. Tetap aku merasakan bahwa kematian dari keempat orang tua itu sangat aneh sekali jika dipikirkan sejak beberapa bulan yang lalu, tidaklah menunjukkan adanya sedikit tanda yang mencurigapun, bagaimana tidak membuat orang untuk bercuriga atas sebab kematiannya. Ia berhenti sejenak dan menarik napas panjang, kemudian lanjutnya. Di tengah malam buta yang sangat gelap ini, tak mungkin kita dapat menyelidiki dan mencari sebab kematian dari mereka empat orang tua, jika kita tidak menggeserkan layun mereka dan tetap dileptakan pada keadaan yang semula di atas puncak gunung ini, mungkin kita malam masih dapat menemukan jejak dan tanda dari sebab kematiannya, dan sebaliknya apabila di tengah malam yang gelap ini kita memindahkan mayat ini, bukankah jejak dan tanda yang ditinggalkan akan menjadi lenyap? Jika menurut pendapatku, lebih baik kita menanti saja setelah hari menjadi terang kembali, barulah kita mulai memeriksa dengan teliti keadaan sekitarnya, dan memindahkan mayat paracian Pue ini untuk dibawa turun gunung. Mendengar urayan yang panjang itu, tanpa terasa Lia Wenhui telah mengeluarkan kata-kata memuji ujarnya. Seng Heng, di tengah peristiwa yang mengejutkan hati ini sedikit pun tidak menjadi kalut pikirannya, bagaimana tidak membuat aku sangat memuji dirimu. Dengan sangat perlahan sinar matusong bun keang dialihkan ke wajah Ban Cong, kemudian lanjutnya lagi. Hanya mengenai bagaimana care pengiriman keempat layun dari Ciam Pue ini, haruslah melelahkan Ban Heng untuk melaksanakannya. Mendengar perkataan ini Ban Cong menjadi tertegun, tanyanya. Maafkan atas kebodohan dari aku yang nasih tidak mengerti akan. Arti perkataan dari Seng Heng Sahut Seng Bun Koang. Coba pikirkan, di empat penjuru dari puncak yang tingginya ratusan. Kaki ini, semuanya adalah rentetan puncak dari pegunungan yang tinggi, bagaimana dapat mencari alat untuk mengangkut mayat dari para Ciam Pue ini, sekalipun berhasil mencari dapat alat tersebut, juga tak dapat dihindarkan lagi berita kematian ini akan tersiar luas. Padahal di dalam surat pesan terakhir yang ditulis oleh para orang tua melarang kita untuk membocorkan berita kematian ini, aku kira di dalam ini tentu mengandung maksud yang mendalam, oleh sebab itu Sabtunya Kera adalah meminta bantuan dari Ban Beng untuk pergi ke Elo O'Koling untuk mencari sebuah gerobak kuda yang memakai tutup, kemudian membawa mayat dari keempat orang tua ini pulang. Liao Win Hui segera menyetujui usul ini. Ujarnya usul ini sungguh bagus sekal. Ujar Bun Koang lagi. Jika menurut rencana yang telah aku susun pada besok malam sebelum kentongan kedua, Ban Heng pasti telah dapat kembali lagi ke bawah puncak gunung ini. Ban Cong dengan perlahan bangkit berdiri, dan ujarnya. Urusan tak dapat ditunda lagi, aku berusaha tiba kembali dalam waktu yang telah ditentukan. Tetapi baru berjalan dua langkah, mendadak ia palingkan kepalanya kembali dan lanjutnya. Tetapi dengan kepergianku ini, terhadap sebab kematian dari suhuku, aku menjadi tak dapat menyelidikinya. Mendengar perkataan ini, hibur Song Bin Koang. Ban Heng harap tenangkan hati, sebab kematian dari keempat orang tua ini, aku kira tak ada perbedaannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Aku akan menjaga keadaan ini hingga menanti Ban Beng pulang kembali, barulah mulai menggeserkan mayat dari keempat orang ini. Ban Cong menjura memberi hormat, sambil ujarnya. Kalau begitu harap saudara mau menjaganya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya dan berlari dengan cepat turun gunung. Di dalam waktu yang agak lama ini, di mana harus menanti tibanya Ban Cong yang mencari kereta, Pek Tiat Seng selalu berdiam diri tak berkata-kata, ia mulainya memang merasa sangat berduka sekali atas kematian yang dialami suhunya, tetapi setelah ia berpikir bolak-balik, mulailah ia memandang keadaan sekelilingnya dan memikirkan benda yang diketemukan. Pikirnya. Empat buah sapu tangan putih itu, besar kecilnya adalah sama semuanya, sudah tentu benda tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi Tionggoan Sucintu selain pertemuan yang diadakan setiap tahun sekali, setiap harinya jarang sekali berkelana di luaran, satunya jalan adalah pada pertemuan yang diadakan tahun lalu mereka. Berempat telah menjanjikan saat kematian bagi diri mereka sendiri sehingga mereka masing membawa sebuah sapu tangan putih dan menulis pesan terakhirnya terlebih dahulu, tetapi urusan ini adalah tidak akan mungkin bisa terjadi, selain daripada itu, dengan kepandaya ilmu silat yang dimilikinya itu mungkin pada saat Tionggoan Sucintu itu sedang mengadakan pertemuan, mendadak muncul seseorang di atas puncak gunung yang tingginya ratusan kaki itu, dengan kepandaya ilmu silat, atau mungkin dengan kera yang lain, memaksa Tionggoan Sucintu untuk mengeluarkan sapu tangan putih yang telah disediakan dan memerintahkan menulis surat pesan terakhirnya di atas sapu tangan itu, dan kemudian dibinasakan tanpa mengadakan perlawanan. Tetapi pemikiran yang dilakukan dengan cepat itu segera berubah, jangan dikata kepandayan dari keempat orang itu sangat tinggi sekali tanpa bandingan, sekalipun kepandayan dari orang yang datang itu jauh lebih tinggi dari kepandayan empat orang itu, tetapi juga tidak mungkin kalau mereka mau dibunuh tanpa mengadakan perlawanan sedikitpun, semestinya lah harus melalui suatu pertempuran yang sangat seru dan hebat, tetapi melihat keempat orang itu semuanya sedang duduk bersemedi dan kematian Japun agaknya dalam suasana sangat tenang sekali sedikitpun tidak memperlihatkan dan tanda terjadinya suatu pertempuran yang sangat sengit sekali. Semuanya ini adalah merupakan suatu teka-teki yang tak dapat dipecahkan, diliputi dengan suasana yang misterius dan menyeramkan. Terdengar Song Bun Koang menghela nafas panjang, ujarnya, Paheng apakah hengkau telah memikirkan suatu tanda yang mencurigakan? Paheng Tia Tseng menggelengkan kepalanya, sahutnya. Tidak, aku hanya merasakan urusan yang sangat aneh ini makin dipikirkan makin menjadi kalut, sungguh membuat aku menjadi bingung seharusnya berbuat bagaimana.